Pemirsa kebakaran kerap terjadi di Kabupaten Tanjung Cepung Barat. Dari data Dinas Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran, setidaknya dari Januari hingga Mei ini terdapat 10 kasus kebakaran. Kebakaran rata-rata didominasi rumah pemukiman warga. Kasus tersebut cenderung menurun dibandingkan tahun 2022 lalu atau di bulan yang sama. Kasus kebakaran di Kabupaten Tanjung Cepung Barat tahun ini cenderung menurun, yang mana dari data Dinas Damkar sendiri terdapat 10 kasus kebakaran. Ini terdata dari bulan Januari hingga Mei. Meski demikian, masyarakat juga diminta untuk tetap waspada, yakni pastikan saat meninggalkan rumah dalam keadaan aman. Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Pemadam Penyelamatan Iswardi mengatakan, meski setiap tahunnya kerap terjadi kasus kebakaran, namun kasus tersebut dari tahun ke tahun cenderung menurun. Selain itu, pihak Damkar juga rutin patroli setiap malamnya untuk memberikan imbauan kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati ketika sedang meninggalkan rumah. Sebab antisipasi kebakaran dimulai dari diri sendiri atau dari pemilik rumah. Diakui Iswardi bahwa rata-rata kebakaran tahun ini didominasi terjadi di kota Kuala Tunggal. Kapasitas kebakaran sekarang sudah agak menurun dibanding tahun kemarin. Kemudian kita tetap, walaupun begitu, kita tetap siaga terus. Tetap memberi penyeluhan, patroli, dan mencegah kejadian kebakaran. Lebih lanjut Iswardi menambahkan, selain tupoksi sebagai pemadam api ketika terjadi kebakaran, Damkar juga mendapatkan tupoksi tambahan yakni menangkap reptil ketika masuk rumah warga. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan.